Intro Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini dalam Hagai 1 ayat 14 Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Sheltiel, Bupati Yehuda dan semangat Joshua bin Yosadak Imam Besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Sudara-sudara membangun baik Allah. Sudara-sudara banyak hal yang membuat seseorang kehilangan semangat. Mungkin karena sudah beberapa kali gagal atau dia menganggap tidak mungkin lagi karena melihat tidak ada kemungkinan lagi karena banyaknya hambatan dan halangan. Karena dia sudah melihat ini dan itu berat untuk dihadapinya. Sehingga orang belum berperan sudah kalah. Semangat akan timbul lagi jika ada yang memberikan dorongan dan pertolongan. Dan dia melihat kesempatan yang terbuka lagi. Maka timbulah semangat. Apalagi ada ungkapan dan tanda jaminan. Akan apa yang diharapkan itu. Demikian halnya dengan situasi keadaan bangsa Israel. Sesudah mereka kembali dari pembuangan. Tampilan Nabi Hagai memberikan semangat untuk bangkit kembali dalam pembangunan. Baik Allah kembali supaya Baik Allah yang sudah terbengkalai itu. Karena masing-masing sibuk mengutamakan kepentingan diri sendiri. Asik untuk kebanggaan dan untuk membangun rumah sendiri. Atau kepentingan sendiri sehingga terlupakan untuk membangun Baik Allah. Mereka sering mendahulukan kepentingan masing-masing. Tanpa memperhatikan tempat wujud kehadiran Allah. Yaitu Baik Allah sebagai simbol. Dan sebagai tanda kehadiran Allah dalam persekutuan umat. Sebagaimana yang dikendaki Allah. Mereka membiarkan terbengkalai pembangunan Baik Allah. Karena masalah internal. Maka Nabi Hagai meletakkan yang terutama dan pertama yaitu hubungan dengan Allah. Yaitu Baik Allah. Pembangunan Baik Allah. Sumber kehidupan. Sumber damai sejahtera. Sumber sukacita dan berkat jasmani dan rohani. Maka pada hari ini juga dikatakan mereka akan memulai membangun Baik Allah dengan semangat. Supaya mereka beribadah kembali kepada Tuhan. Dan inilah merupakan kesempatan yang tepat. Untuk memberitakan pesan ilahi yang diberikan dengan perantaraan Nabi Hagai. Hagai yaitu firman kehidupan pagi hari ini. Dimana Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Celtiel. Bupati Yehuda. Dengan semangat Joshua bin Josadak. Imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka. Lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Semesta alam Allah mereka. Sudara-sudara melalui Jerubabel. Namanya berarti dilahirkan di Babel. Dan diperanakan di Babel. Dalam catatan secara dia disebut. Sesbasar. Dia merupakan keturunan dari dinasti Daud. Cucu dari Yoakadkim. Dan itu pertanda. Dia diangkat menjadi Bupati Yehuda oleh Kores. Dan itulah jalan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memakai untuk membangkitkan semangat dari umat Israel. Demikian juga Joshua. Dia adalah anak Yusadak. Yang menjadi imam besar pada masa penyerbuan ke Babel. Dengan demikian. Nubuatan Hagai ditujukan kepada para pemuka. Pada pemerintahan. Dan tokoh agama dari bangsa tersebut. Supaya bangkit kembali dan semangat kebersamaan. Dan semua elemen daripada bangsa. Dan tokoh agama. Dan bangsa itu semua. Supaya mereka bangkit untuk kebersamaan. Bagaimana mereka kembali untuk menyadari. Bahwa Tuhan lah yang terutama dan pertama. Yang dalam persekutuan mereka. Karena itu supaya mereka sikap bangsa itu. Supaya mereka mengutamakan hal yang esensial. Yang pokok. Yang mendasar. Yaitu hubungan yang baik kepada Tuhan. Jangan mereka terlalu sibuk dengan dirinya masing-masing. Supaya jangan ada perkataan diantara mereka. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun baik Allah. Dan inilah memang selalu alasan mereka. Belum waktunya membangun baik Allah. Karena mereka selalu memikirkan diri mereka sendiri. Supaya mereka tidak membangun kembali baik Allah. Sebenarnya akar dari kesulitan sehingga itu tidak terjadi adalah pada mereka sendiri. Bukan karena keadaan di luar atau faktor waktu. Atau karena dari hal-hal yang lain. Tetapi sebenarnya alasannya adalah mereka sendiri. Karena mereka memikirkan kepentingan mereka masing-masing. Mendahulukan kehidupan mereka sendiri. Tanpa melihat bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Karena itu seringkali mereka berkata, sebentar lagi atau belum waktunya. Mereka selalu mencari-cari alasan. Karena itu Hagai pernah bertanya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu? Sebenarnya maksudnya itu untuk menyadarkan mereka. Supaya mereka sadar bahwa sebenarnya Hagai membuat suatu pertanyaan kepada pemuka agama. Dan juga kepada pemuka pemerintah pada saat ini. Supaya mereka sebenarnya kembali kepada hal yang mendasar. Supaya mereka kembali mengenal Allah. Aktivitas mereka yang membuat, mementingkan diri membangun rumah mewah masing-masing. Sehingga terlupakan baik Allah yang sudah terpenting dan tersiasiakan. Yang sebenarnya bersebelahan dengan tempat tinggal mereka yang penuh dengan hiasan-hiasan dari keindahan-keindahan mereka sendiri. Tetapi bahwa baik Allah terbengkalai. Maka Nabi Hagai dengan tegas dan keras menegur mereka. Sehingga umatnya bertobat dan mau meneruskan pembangunan baik Allah. Mereka sadar akan sikap ansuh ta'at su selama ini. Mereka sadar akan sikap egoisme dan ketidaktaatan bangsa itu kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebab mereka asik dengan rumah-rumah mereka yang begitu indah. Karena itu saudara-saudara Hagai mengatakan, Dengarkanlah Tuhan. Maka berkat dan perimaran mereka akan firman Tuhan akan diberkati. Dan kehidupan persekutuan mereka kembali dengan semangat. Karena itu Tuhan berkata, Aku akan menyatakan kemuliaanku. Inilah bukti bahwa Allah menaruh perhatiannya. Sama halnya dengan Hagai terhadap hidup kerohanian daripada umat Israel. Dan kepada setiap orang dan pribadi. Supaya mereka kembali semangat membangun baik Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dibangkitkan semangat kita, kerohanian kita. Supaya kita tetap rumah baik Allah adalah hati kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Dan itulah tempat persekutuan kita dengan Allah. Yang didahului dengan diri kita sendiri. Semangat mencari kerajaan Allah. Sebagaimana dikatakan? Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkannya. Baik Allah adalah diri kita masing-masing. Baik persekutuan kita dengan orang lain adalah rumah persekutuan kita di baik Allah yaitu gerija. Disitulah kita sebagai umat persekutuan yang percaya kepada Allah. Karena itu marilah kita membangun persekutuan kita. Pelayanan kita. Kesaksian kita. Dan berdiakunya. Sebagaimana Tuhan memanggil kita dalam setiap panggilan kehidupan orang percaya. Semangat membangun persekutuan. Semangat kesaksian. Semangat berdiakunya. Amin. Mari kita berdua. Terima kasih Tuhan. Atas firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami. Membangun baik Allah. Yaitu diri kami masing-masing. Persekutuan kami dengan Allah. Kami mulai di dalam hati kami masing-masing. Karena hati kami adalah baik Allah. Dan juga persekutuan umat orang percaya di gereja. Persekutuan umat orang percaya. Dan juga kesaksian sebagai gereja dan tubuh Kristus. Dan juga pelayanan diakunya kami. Dan itulah semangat pelayanan kami. Panggilan kami orang-orang percaya. Sebagaimana tanda hubungan persekutuan kami dengan Tuhan. Kami nyatakan dalam persekutuan kami dengan sesama. Kami nyatakan dalam kesaksian pemberitaan firman Tuhan kepada orang lain. Dan menyatakan pelayanan kami kepada orang lain. Semangat persekutuan. Semangat kesaksian. Semangat pelayanan. Itulah yang menjadi tanda persekutuan kami dengan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami masing-masing. Apapun pergumulan masalah yang kami hadapi. Tuhan senantiasa menuntun kami. Menyertai kami. Dan memberkati kami. Di dalam nama anakmu Tuhan Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia Allah Bapak. Dan persekutuan roh kudus. Kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera. Tetap progres. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Sampai jumpa ini. Terima kasih.